Intro Manusia super benar-benar ada di dunia ini. Namun ketimbang super, kamu akan melihatnya sebagai orang-orang aneh. Itu dikarenakan mereka mendapatkan mutasi genetis dalam tubuhnya. Ketimbang melihatnya sebagai superman, kamu akan melihat manusia-manusia super ini sebagai seorang muten layaknya anggota X-Men. Berikut ini adalah beberapa manusia super yang pernah dicatat keberadaannya. Yang pertama, Stephen Wiltshire. Seorang seniman autistik Stephen Wiltshire juga dikenal sebagai Human Camera. Memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik landscape dari memori setelah melihatnya sekali saja. Dia mengejutkan dunia ketika dia menggambar-gambar sepanjang 19 kaki New York dari ingatan setelah naik helikopter selama 20 menit di atas kota. Dia telah mengejutkan dunia dengan kemampuannya untuk menggambar-gambar yang sangat rumit, akurat, dan rincin dari seluruh kota dari ingatannya. Berdasarkan, pada satu-satunya wahana helikopter singkat. Pada bulan Mei tahun 2005, ia menggambar-gambar memori panorama Tokyo sepanjang 32,8 kaki yang diselesaikannya dalam waktu tujuh hari setelah naik helikopter di atas kota. Ia juga pernah menggambar panorama Roma. Gambar memori panoramanya yang terpanjang adalah gambar New York sepanjang 250 kaki, yang sekarang dipajang di papan iklan raksasa di Bandara Internasional John F. Kennedy. Yang kedua, Lawrence Kimpik. Lawrence Kimpik, lelaki kelahiran negara bagian utara Amerika Serikat, sudah meninggal pada 2009. Tapi selama hidupnya, dia telah menghafal sebanyak 12.000 buku. Dia sangat luar biasa dalam mengingat informasi. Dia bahkan mampu membaca dua halaman buku sekaligus hanya menggunakan mata kiri dan kanannya. Dia merupakan contoh manusia luar biasa dengan daya ingat sangat mengagumkan. Dia memiliki kemampuan ingatan fotografik sehingga bisa mengingat berbagai hal yang pernah dialaminya hampir 98% secara detail. Kisah hidupnya menginspirasi pembuatan film Rain Man. Namun dia juga dikabarkan memanfaatkan kemampuannya itu dalam bermain kartu. Yang ketiga, Isao Maci. Membelah peluru dengan pedang adalah sesuatu yang cuma bisa kita lihat di film-film Hollywood. Namun, seorang samurai Jepang Isao Maci membuktikan kebolehannya membelah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan 200 mil per jam atau 320 km per jam. Dalam video ini, Isao Maci, seorang samurai modern mempertunjukkan aksi kecepatan tangan serta ketepatannya dalam membelah sebuah peluru senjata angin yang ditembakkan dari jarak 70 meter. Sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh manusia biasa, tanpa kemampuan dan latihan khusus. Isao Maci mulai mengasah keterampilan pedangnya yang luar biasa sejak ia masih kecil. Isao Cilik diajarkan teknik ini oleh seorang master tua sejak dirinya berusia 5 tahun. Dan kini ia telah lulus dan menjadi kepala di sebuah sekolah samurai. Keterampilan menggunakan pedang maci begitu akurat, sehingga ia menerima tantangan dari pembuat film untuk melihat apakah ia mampu mengiris peluru kecil yang ditembakkan kepadanya menggunakan senjata BB. Semua aksi yang dilakukan Isao saat membelah peluru tersebut terjadi dalam kejapan mata, sehingga hampir tidak mungkin untuk mata manusia melihat bagaimana ia membelah peluru tersebut. Yang keempat, Natasha Demkina Natasha Demkina, seorang wanita yang berasal dari Rusia. Wanita ini tercatat dalam sejarah karena memiliki kemampuan yang unik, yaitu memiliki mata dengan kemampuan sinar X-ray. Artinya, kedua mata Natasha bisa digunakan untuk melihat bagian tubuh manusia dan mendiagnosa ada penyakit apa di dalamnya. Karena kemampuannya yang luar biasa ini, Natasha beberapa kali diundang untuk sebuah riset untuk London dan New York. Para ilmuwan Inggris menemukan bahwa gadis ini memiliki anugerah indera penglihatan yang luar biasa. Namun peneliti Amerika lebih tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, karena mereka tidak yakin Natasha memiliki kemampuan ini. Setelah Natasha diundang ke Jepang dan diteliti oleh ilmuwan di sana, fenomena indera penglihatan yang dimiliki oleh Natasha makin terbukti. Kemampuan penglihatan Natasha yang cukup ajaib ini menggegerkan dunia medis dan masih menimbulkan pro dan kontra akan kebenaran dari penglihatan ala sinar Ronsen tersebut. Sang ibu sebenarnya hendak menyembunyikan kemampuan penglihatan Natasha, namun informasi akan keistimewaan Natasha ini sudah terdengar hingga ke luar negeri. Yang kelima, Liam Hoekstra Pada tahun 2005, lahir seorang anak asal Michigan Amerika Serikat yang disebut menjadi balita terkuat di dunia. Hal itu dikarenakan tidak lama setelah Liam Hoekstra lahir, orang tuanya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan anak laki-laki itu. Konon pada usia dua hari, Liam sudah dapat berdiri dengan bantuan. Bahkan pada usia delapan bulan dia melakukan pull-up dan berjalan naik dan turun tangga. Kemudian pada usia tiga tahun, Liam mengangkat perabotan di rumah yang bahkan bagi orang dewasa akan kesulitan. Baru kemudian saat usia Liam mencapai tiga tahun, dokter dapat melakukan tes. Hasil dari tes ini sungguh menarik, karena Liam memiliki otot 40% lebih banyak daripada anak-anak seusianya. Liam terbukti lebih kuat dari 85% dari kebanyakan anak sehingga dia membutuhkan terapi. Terima kasih telah menonton!